Mas bro, mbak bro, di depan saya ini ada orang sakit-sakitan semua ini. Sakitnya bukan karena dikejar-kejar dekolektor, tetapi beliau-beliau ini keseharianya menghirup bau yang sangat, bukan bau biasa, sangat tidak sedap. Mereka ini adalah tokoh masyarakat desa Kletek, Taman Kabupaten Sidoarjo. Jadi di kampungnya ini ada pabrik pengolahan bulu ayam. Mereka berdiri tahun 2000, awalnya itu hanya ngambil di pasar, setelah itu dikeringkan, dijual ke pabrik. Tidak cukup, mereka bikin pabrik pengolahan bulu ayam. Tepung bulu ayam. PT ini kenapa pabrik ini? Tidak ada. Jadi ada pabrik tanpa nama di desanya ini yang mulai beroperasi pabriknya tahun 2016. Sebelum itu yuk meresahkan itu, ditambah lagi muncul pabrik ini. Jadi baunya ini gak awan, gak bengi, gak sore, gak liat waktu. Semuanya. Dan sudah demo berkali-kali. Tapi tetap tidak digubis. Pada tahun 2021, bupati ini sampean dateng. Diketemukan di balai desa. Ternyata setelah ditelesik, diinvestigasi, gak diizin belas. Amdali gaono. Akhirnya diputuskan oleh bupati, ditutup. Dan bener ya, tutup. Tapi sayangnya hanya berlaku untuk satu tahun. November tahun 2022, buka mana? Ya, betul ya November ya. Buka lagi. Bergejolaklah warga. Dan sampe hari ini. Bahkan tokoh-tokoh masyarakatnya itu disomasi. Jadi pabrik ini, dua pengacara. Dua ratu adil, dua ratu apa, abis gak ngerti. Pokoknya sampean disomasi, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Provokasi warga. Tukang provokasi lah sampean ini ya. Jadi menurut saya begini. Gak usah wadi. Siapapun, teman-teman, saya siap membela, saya siap mendampingi, kalau ada kaitan dituduh macem-macem dan itu masuk ke ranapidana. Jadi gak usah wadi sampean ya. Lu mangani singakel. Juk sampe mangan sedino satu kali ya men. Loh-loh. Yang kedua, konten ini nanti, kalau memang tidak diindahkan oleh pabrik pengolahan bulu, apa? Bulu ayam. Bulu ayam. Nanti saya dampingi, kita laporkan ke polisi, adu kuat-kuatan. Sehingga menurut sampean D&W backing dan macem-macem, ayo kita buktikan bahwa Indonesia ini negara hukum. Siapapun boleh berusaha, siapapun boleh cari uang sepanjang tidak meresahkan, tidak merugikan warga. Dan singgak lupa, singgak lali, kudu punya izin-izin harus lengkap. Gitu ya. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice. No viral, no justice. Bantu memvirakan konten ini supaya nyampe ke bupati lagi, PJ-nya. Sekarang ini, menengah ini, jadi PJ. Harus berani menutup lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya kepolisian, tanpa kita lapor, kasus ini sudah bolak-balik demo, dan sudah bertahun-tahun, ya mestinya turun tangan, sejak awal kan gitu loh. Oleh karenanya, nanti kami akan mendampingi supaya warga keletek Taman Sidoarjo ini mendapatkan keadilan. Terima kasih. Terima kasih.